Ya dan jenazah almarhumah Ani Yudhoyono ini masih di perjalanan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui suasana prosesi pemakaman, sudah darakan kami Dina Gurning yang saat ini berada di lokasi. Dina silahkan informasinya. Ya Peter dan juga Nadia, kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan ini sudah banyak sekali pejabat negara yang hadir di kawasan ini untuk mengikuti prosesi upacara pemakaman dari almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah hadir dan menunggu. Ia datang menggunakan ajas hitam bersama dengan istrinya Ibu Iryana Widodo yang menggunakan gamis putih. Kemudian ia datang bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga hadir bersama putrinya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani dan pejabat-pejabat lainnya seperti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Presiden BJ Habibi, lalu ada mantan Wakil Presiden Budiono ini masing-masing sudah hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Masing-masing dari mereka juga menggunakan atau mengenakan pakaian yang berbeda-beda seperti Presiden Republik Indonesia ini menggunakan ajas, kemudian Ibu Megawati menggunakan baju bernuansa hitam, lalu Puan sendiri ini menggunakan selendang berwarna putih. Kemudian kalau dari titik saya berdiri, yang sudah menunggu di tenda ini sudah ada kasal dan kasau, ini menggunakan baju atau pakaian dinas khusus dari masing-masing kasat-kasal dan juga kasal. Kemudian ada juga Menteri Agama Lukman Hakim Syiaifuddin ini sudah hadir, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, kemudian juga anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PDIP yaitu Effendi Simbolon. Ini memang sejumlah pejabat negara yang sudah hadir dan menunggu di beberapa tempat di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan ini. Ada sebagian yang menunggu di tenda yang berada di belakang saya, yaitu di dekat pemakaman tempat di mana Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono ini akan dimakamkan, sudah ada yang menunggu di situ. Kemudian sebagian juga ada yang menunggu di ruang VIP lounge. Dan menurut informasi yang kami terima memang dari 1.46 lalu, pukul 1.46 siang tadi, jenazah dari Almarhumah Ani Yudhoyono ini sudah diberangkatkan dari kediamannya di Purici Keas, dan sudah melakukan upacara penyerahannya jenazah. Dan estimasinya akan segera tiba di kawasan ini, yang memang kawasan ini sudah dipersiapkan untuk menerima jenazah dari Almarhumah Ani Yudhoyono. Begitu tiba di sini, akan dilakukan upacara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan perlu diketahui memang upacara ini memang akan dilakukan secara lengkap, secara militer. Salah satu prosesi yang akan dilakukan adalah tembakan salvo. Tembakan salvo ini merupakan tembakan peluru kosong yang akan dilakukan oleh 10 prajurit TNI. Ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap Almarhumah Ani Yudhoyono. Dan sementara ini di sekitar saya memang sudah terlihat banyak sekali masyarakat umum yang masuk yang ingin menyaksikan prosesi upacara ini. Dan juga petugas-petugas upacara yang terdiri dari TNI AL, AU dan AD ini sudah berdiri di lokasinya masing-masing. Akan melakukan geladi bersih untuk menyambut jenazah dan jenazah. Iringan jenazah ini akan masuk melewati pintu depan TMP Kalibata Jakarta Selatan. Ini dimulai dari karangan bunga, foto dan juga keranda lalu keluarga. Begitu tiba sampai di TMP Kalibata akan dimulai upacara prosesinya. Sementara demikian informasi yang bisa saya sampaikan Peter dan juga Nadia. Terima kasih Dina Gurning dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nanti kita masih akan terus mengupdate ya karena ini memang kalau dihitung dari berangkat dari puri CKS tadi kemungkinan besar dalam waktu dekat akan rombongan akan tiba di TMP Kalibata beberapa saat lagi. Memang berdasarkan informasi yang kami dapat juga jenazah sudah dibawa dan keluar tol pasar minggu dan kira-kira sebentar lagi memang akan sampai di TMP Kalibata. Untuk melakukan proses pemakaman di sana.